Intro Assalamualaikum Kembali lagi bersama saya Di channel Monter Kreatif Kali ini Saya kedatangan tamu Suprafit Lama Pada video ini Saya akan berbagi pengalaman Tentang cara memperbaik Memperbaiki rem cakram yang belum Ini suprafit Lama tahun 2004 Rem cakram depan Untuk Memperbaiki Rem cakramnya Kita saksikan video ini Kondisi Rem cakramnya Seperti ini Belum Terlalu dalam Seharusnya rem cakram Cuma sedikit aja Ini sudah rem Tapi ini sampai Pol sampai mentok Terasa loss Biasanya ini Penyebabnya Bisa dari Oli rem yang Berkurang atau habis Bisa juga dari Master kit Atau Kip remnya Yang di dalam sini Kip remnya Biasanya sudah lemah Karetnya Atau terjadi Kebocoran Untuk Lebih pastinya Mari kita langsung saja Lakukan pengecekan Pertama ini Nanti kita buka Tutup ini dulu ya Tutup Minyak remnya Untuk Untuk Setelah Usaikan pakai Obing yang kuat Karena kalau tidak kuat Obingnya Nanti Malah bisa merusak Bautnya Karena biasanya Bautnya agak Macetnya Karena kena Oli rem kalau saya selalu memakai ini matahubeng ketok biar tidak merusak pakai matahubeng ketok lalu kita putar pakai kunci T8 seperti ini yang gampang kalau sudah terletak dautnya kita buka tutupnya satu-satu ini tutupnya ada tiga ya tutup dari tutup keluar tutup dalam plastik sama karet telah terbuka kita cek kondisi oli remnya ternyata oli remnya masih ada tapi kondisinya sangat kotor sekali ini warnanya berubah coklat seperti kopi susu kalau kondisi seperti ini lebih baik apa oli remnya kotor kayak gini lebih baik kita kuras saja seperti ini ya untuk mengurasnya kita sekalian bersihkan kalipernya sekalian biar atas bawah lancar dan bersih nah ini namanya kaliper untuk membuka kaliper kita lepas baut ini dulu ini baut pakai kunci L bintang kita lepas dulu pakai kunci L bintang kunci L bintangnya kita pakai kunci kunci L ukuran T40 kunci T40 untuk membuka ini sebelum buka kita kendorkan dulu baut kampas rem supaya nanti kalau sudah terlepas tidak kesulitan membukanya kalau saya biasanya membukanya gini ini karena kunci L nya ini sudah kunci L nya udah agak lower kita sambung pakai stang biar enteng ternyata ini piringan nya sudah ngantong nggak ngantong di kampasnya kalau mepeten susah ini luar kalau susah sulitan bisa dicongkel pakai obeng sedikit tapi karena ini tarik aja sudah bisa tarik aja kalau pakai obeng ini sudah terlepas kalipernya kita lepas lagi setelah kampas rem setelah kampas rem terlepas nanti akan terlihat seperti ini ya dua pistonnya kita keluarkan dulu pistonnya caranya kita pompa masternya dari atas kalau dipompa pistonnya nanti akan naik nah ini naiknya nggak imbang kita tekan yang satu tahan biar yang satu gantian naik jangan sampai oli rem yang diatas habis belum habis harus dicok dulu diisi nahannya kita kita cari ganjil aja ya pakai ini kita ganjil pakai kunci L ganjil piston yang satu biar berhenti sambil terus di pompa masternya atas supaya pistonnya naik semua sambil diperhatikan ya oli remnya jangan sampai kehabisan karena kalau kehabisan nggak mau mendorong piston kalipernya ini enggak imbang yang satu tekan lagi biar yang satu nah kalau sudah segini kita bisa tarik nanti pakai tang ini piston kaliper sudah keluar hampir keluar semua tapi jangan sampai kebebelesan nanti keluar utah tumpah nanti minyak remnya ini kita bracketnya lepas dulu ini bracketnya yang satu ini juga karatan ya karatan karena nanti di diamplas aja bersihkan harusnya bersih seperti ini ini karat kameranya kurang bagus ya juga kelihatan karatnya ini nanti kita lepas siapkan wadah biar nggak tumpah nggak ngotori tempat pakai tang tapi cepet ujungnya aja biar nggak luka set goyang-goyang gini ya nah deh kelihatan minyak remnya kayak kopi susu kayak kopi susu apa jamu merasem yang satu sekalian buka kebetulan biar tahu isinya ini minyak remnya udah bertahun-tahun jadi rusak terubah warna nah ini juga yang satunya wah ngeri kayak kopi susu nah kayak kopi susu ya kayak beras kencur kebetulan kebetulan ini kok lelah pas sih padahal coklat ini bisa dilihat ya kondisinya kotor seperti ini ya ini apa ini wah ini kayak lumpur selanjutnya kita bersihkan lepas dulu selangnya ini kalau mau lepas ini kita pasang dulu bracketnya biar nggak berat biar nggak susah pasang lagi kesini biar lepasnya mudah kalau nggak dipasang disini susah nah ini berat soalnya pasti bautnya kenceng banget nggak usah kenceng-kenceng nggak apa-apa yang penting nahin kaliper ini juga baut pakai kunci shock 12 ring hati-hati ya ringnya jangan sampai hilang kalau nggak ada ring ini bocor terus ini sampai selang-selangnya juga otor nanti kita semprot selangnya pakai kompresor nanti inrepsi sampai petunnya juga kayak gini jangan lupa ya yang di rumah kalau belum pernah dibongkar di cek oleh remnya kalau berubah warna kotor seperti ini perlu diganti kuras dibersihkan daripada nanti remnya bermasalah di jalan kita lepas lagi kalibernya lalu kita bersihkan di dalamnya ini ada orang orangnya fosil sembarang orang boleh sil boleh karena bentuknya bulat ya kita saya menyebutnya orang kita lepas dulu ya pelan-pelan pakai obeng jangan sampai jangan sampai melukai dalamnya update 24 sil totalnya ada empat sil dua besar satu kecil yang yang sil besar-besar itu untuk sil piston yang kecil-kecil untuk sil debu biar debu dari luar kotoran dari luar enggak masuk ke dalam kalau sampai kotoran masuk bisa merusak piston pistonnya lecet atau bahkan mungkin yang sering pistonnya karaten karena kotoran air dari luar masuk jadi pistonnya berkarat apalagi kalau kanvas remnya tipis nanti otomatis pistonnya naiknya tinggi naiknya luarnya banyak jadi yang di luar nih pistonnya bisa karaten nah ini untung pistonnya nggak apa-apa ini ada karat sedikit nanti bisa diamplas yang satunya agak mulus Oke sekalian aja kali pro kita bersihkan Master kita juga bersihkan ya